Angkatan Darat India terima Hal Light Combat Helicopter, lecah pertama buatan dalam negeri Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022, Angkatan Darat India telah meresmikan masuk ke Dinasan Hindustan Aeronautics Limited Hal Light Combat Helicopter, LCH, yang dikembangkan secara lokal yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan tempur pasukan India Helikopter serang baru itu dilengkapi dengan kelincahan dan kemampuan manuver, dan menawarkan kinerja yang baik di ketinggian tinggi LCH pertama diserahkan oleh Hal kepada Direktur Jenderal Penerbangan Angkatan Darat India Lieutenant General Akasuri Hal Light Combat Helicopter, LCH, adalah helikopter serang multiperan India yang dirancang dan diproduksi oleh Hindustan Aeronautics Limited, Hal LCH telah dipesan oleh Angkatan Udara India, IAF, dan Angkatan Darat India Ketinggian terbangnya adalah yang tertinggi di antara semua helikopter serang LCH dinyatakan siap produksi pada Februari tahun 2020 LCH banyak memanfaatkan pengetahuan helikopter dalam negeri yang dikembangkan dan diproduksi oleh Hal Seperti helikopter angkut druf, dan menggunakan helikopter ini sebagai titik awal pengembangan LCH dan dikaitkan dengan pengurangan biaya program secara signifikan Pada tanggal 29 Maret tahun 2010, prototipe pertama LCH melakukan penerbangan perdananya Sebuah program uji ekstensif yang melibatkan total 4 prototipe kemudian dilakukan Selama pengujian ini, LCH menjadi helikopter serang pertama yang dapat mendarat di Siachen Setelah berulang kali mendarat di beberapa helipad di ketinggian tinggi Beberapa di antaranya setinggi 13.600 kaki atau 4.145 meter hingga 15.800 kaki atau 4.815 meter di atas permukaan air laut Dilengkapi dengan kopit tandem untuk mengakomodasi pilot dan kopilot atau penembak Helikopter dikembangkan untuk melakukan misi anti-invanteri dan anti-tank Selain peran ini, LCH dimaksudkan untuk digunakan untuk berbagai tujuan operasional Seperti untuk melakukan pertahanan udara terhadap sasaran udara yang bergerak lambat Termasuk pesawat berawak dan wahana udara tak berawak UAV, mampu beroperasi dalam misi counter insurgency, COIN, dan Counter Surface Force Operations, CSFO Penghancuran operasi pertahanan udara musuh dan penggunaan ofensif yang lebih luas selama kondisi perang perkotaan Pengawalan operasi helibon khusus, SHBO, dukungan operasi SAR tempur, CSAR, dan tugas pengintaian udara bersenjata HAL telah memilih kanon M621 untuk digunakan sebagai senjata dalam persenjataan helikopter tersebut Kanon M621 terpasang dalam turet THL-20 yang dibangun oleh Nexter dan diintegrasikan ke dalam sistem penglihatan yang dipasang di helm pilot Berbagai rudal juga dapat dipasang pada LCH, termasuk diantaranya rudal anti-tank Helina Dalam hal rudal udara ke udara, LCH mampu dipersenjatai dengan rudal MBDA Mistral II LCH dilindungi melalui suite perang elektronik ekstensif yang disediakan oleh Divisi Afrika Selatan Subgroup LCH juga dilengkapi dengan gelas kokpit yang mengakomodasi Integrated Avionics and Display System, IADS yang terhubung dengan Target Acquisition and Designation, TADS Onboard Posting oleh admin Facebook teknologi strategi militer